Intro Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ceria Minggu ini kita akan belajar tentang tema binatang, subtema binatang ternak yaitu ayam Apa saja kegiatan mainnya? Yuk kita ikuti Ayah bunda yang ada di rumah Minggu ini kita akan belajar bersama anak-anak tercinta tentang tema binatang, subtema binatang ternak atau ayam Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu Satu, anak dapat bersyukur atas ciptaan Tuhan Anak dapat mengenal binatang ternak Anak dapat berkreasi dengan teknik kolase dari cangkang telur Anak dapat mengenal binatang ternak dan manfaatnya Anak tahu daur hidup ayam Anak dapat mengenal keaksaraan awal Anak dapat mempunyai perilaku tanggung jawab dan perilaku peduli sesama Serta anak dapat menyanyikan lagu Aku Dwe Bite Bire Anak-anak kegiatan main kita selama satu minggu yaitu Satu, mengenal binatang ternak Dua, memberi makan binatang ternak yang kita pelihara di rumah Lalu membuat telur dadar, membuat kolase dari cangkang telur Melengkapi nama binatang, mengenal binatang ternak dan manfaatnya Serta menyanyikan lagu Aku Dwe Bite Bire Seru kan sayang? Yuk, kita mulai belajar Tapi jangan lupa, sebelum belajar kita harus berdoa dulu Berdoa, mulai Sekarang, perhatikan Gambar macam-macam binatang ternak yang dipelihara di rumah Coba kita lihat ya Ada ayam Ayamnya ada dua Ayam petina dan ayam jago Kalau ayam petina bagaimana bunyinya? Pinter Petok, petok, petok Kalau ayam jago? Kuku Ruyuk Iya Ada mentok Ada angsa Ada sapi Ada kelinci Kambing dan bebek Bagaimana bunyinya bebek? Wak, 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 wak Pinter sekali Ya Allah, begitu besarnya engkau telah menciptakan alam semesta beserta isinya Binatang ternak juga ciptaan Tuhan Semua binatang yang ada di bumi ciptaan Tuhan Kita wajib bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Sekarang kita akan belajar tentang sain Kita harus tahu daur hidup ayam Dari mana ya katanya ayam? Coba perhatikan gambar bunda Dari telur dulu Telurnya di erami sama ayam Lalu keluarlah embryo Embryo itu calon anak ayam Nah setelah waktunya yaitu 21 hari Telurnya retak Kretak, kretak, kretak Pecah Keluarlah anak ayam Telurnya menetas Anak ayamnya makan-makan-makan Jadi besar Dadilah ayam dewasa Jadi daur hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, dan ayam Kolase dengan kulit telur ayam atau cangkang telur Bagaimana caranya? Kita siapkan dulu Boleh buku gambar Boleh kertas HVS Lalu cangkang telurnya Terus lem Sepidol dan Krayon Nah Kemarin bunda sudah menggambar dua Bunda beri contoh anak-anak dua gambar yaitu Gambar anak ayam yang baru menetas Dan gambar induk ayam Tapi nanti anak-anak buatnya satu saja ya Pilih yang paling disukai Anak ayam atau induk ayam Oke semangat mencoba Anak-anak semua Semua binatang yang dipelihara di rumah itu Bisa kita ambil manfaatnya Nah Sekarang kita belajar binatang dan manfaatnya bagi manusia Kita bermain Mencari jejak Dengan mengikuti bangun geometri yang sudah ada Coba sekarang kita perhatikan Ayam Nah Ayam Manfaatnya apa ya bagi manusia Kita ikuti bangun geometri yang bentuk segitiga Oh oh Sampai di telur Betul sekali Ayam Bisa kita ambil manfaatnya Telur dan dagingnya Sekarang kalau lebah Lebah kita ikuti Yang bentuk geometri lingkaran Wow Sampai di madu Betul sekali Lebah kita ambil madunya Begitu pula dengan sapi Nanti ikuti ya Yang bentuk bangun geometrinya segi 4 Apa yang bisa kita ambil manfaat dari sapi? Siapa yang sudah bisa membaca? Siapa yang sudah bisa menulis? Oh semuanya sudah bisa Pinter sekali Sekarang latihan menulis namanya sendiri ya Setelah itu kita latihan mengisikan huruf vokal Pada kotak yang kosong Kita beri nama Gambar apa ini ya? Oh ada gambar kucing Contohnya gambar kucing Ada kotak yang diberi huruf K Terus ada kotak kosong Biar bunyi ku dikasih apa? Pinter dikasih U Lalu ada kotak C Biar bunyi C dikasih apa sayang? Pinter dikasih I Nah semuanya kotaknya sudah terisi Sekarang kita baca K U C I N G Dibaca Kucing Nah sekarang gantian Kalian mengisi huruf vokal Yang masih kosong pada gambar binatang Bisa kan? Pasti bisa Anak hebat Coba dengarkan bunda Kalau kita memelihara binatang di rumah Kita harus bertanggung jawab Kita harus memberi makan Kita harus merawatnya Nah bunda pernah bercerita bahwa di rumah Bunda memelihara ayam Setiap pagi dan sore Bunda harus selalu memberi makan ayam Nah kalau kalian memelihara binatang apa? Coba peragakan Cara kalian memberi makan binatang ternak Atau binatang yang dipelihara di rumah Telur dadar Siapa suka telur dadar? Anak-anak Siapa yang suka telur dadar? Wow semuanya suka ya Coba kalian membantu mama kalian Menyiapkan Menyiapkan Lauk sendiri Membuat telur dadar Untuk makan pagi kalian Nah Bisa kan? Coba perhatikan Disini ada Kak Nono Ada Kak Jeriko Membantu mamanya membuat telur dadar Anak-anak pasti bisa Terima kasih selamat menikmati 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 baik itu tadi kegiatan kita selama satu minggu untuk anak-anak nanti ditemani mama boleh memilih setiap harinya satu kegiatan main yang paling disukai nah semangat terus untuk tetap jadi anak hebat salam sehat dari bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh